Kalau kita mau berpikir berkontribusi, nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah mikirin jauh-jauh gitu, sampai ke sahabat merauke, lihat aja yang di sekitar kamu. Apa yang menjadi permasalahan di sekitar kamu, apa yang kamu bisa, dan lakukan. Jadi penting, jadi again setiap saya bilang setiap dari kita itu punya potensi, setiap dari kita punya hal yang bisa kita kontribusikan melalui caranya kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu jago social media, kamu jago banget deh pokoknya marketing-marketing di social media, kamu bisa bantu mungkin kalau tetangga kamu punya UMKM atau mungkin ibu kamu lagi bisnis catering, lagi gara-gara pandemi mungkin kan banyak sekarang emak-emak jadi entrepreneur ya, bikin masakan, jualan gitu. Kamu bisa membantu dengan menggunakan social media kamu, kalau kamu memang jago fotografi gitu, yaudah lakukan sesuatu, kamu bisa mulai aja membantu memfoto-fotokan ya kan dari produk-produk yang UMKM, atau mungkin kamu mengajarkan ya kan kasih tips-tips, baik itu di Instagram, baik itu di Youtube. Jadi sebenarnya untuk bisa berkontribusi itu ada begitu banyak cara gitu, mulai dari apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, oke dan yang ketiga kamu lihat nih permasalahan apa yang ada di sekitar kamu, oke dan buat solusinya. Jadi sometimes dimulai dari seperti itu sih, apa sih yang menjadi keresahan kamu, simpelnya gini deh, apa sih yang membuat kamu kesel gitu, apa yang membuat kamu resah, oke nah jadi bukan jangan hanya sekedar komplain tapi lakukan sesuatu. Contohnya, contohnya misalnya saya sendiri ya, saya tuh resah banget melihat misalnya kayak konten-konten di Youtube kok banyak yang negatif ya kan, banyak hal-hal yang negatif, sedangkan anak saya kan remaja mereka juga nonton konten-konten di Youtube. Jadi daripada saya komplain gimana sih seperti ini ya kan, daripada kita mencaci kegelapan kan lebih baik kita menyalakan satu lilin gitu untuk mencerahkan. Jadi daripada saya komplain-komplain gimana, yaudah akhirnya saya buat Mary Rana Youtube Academy, khusus untuk ngajarin anak-anak remaja yang pengen bikin konten Youtube, jadi at least saya bisa ajarkan, saya kasih tau nih kalau mau buat konten Youtube harus seperti ini, harus yang berdampak, harus yang positif, oke at least do something gitu. Jadi, dan semua hal juga seperti itu, apa yang menjadi keresahan terbesar kamu, oke, dan pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi keresahan itu. Itu aja udah cukup sih sebenernya, kalau semua orang di Indonesia melakukan hal itu, pasti dengan sendirinya Indonesia akan jauh menjadi lebih baik. Mulai dari apa yang ada di sekitar kamu aja sih, apa yang kamu bisa. Kalau kamu tahu dengan jelas apa yang menjadi passion kamu, dan kamu punya kesempatan untuk bisa bekerja sesuai dengan passion kamu, pilihannya tentu saja bekerja sesuai dengan passion. Bekerja dengan passion, ya itu sudah pasti, oke, karena again seperti saya bilang, perjalanan menjadi suksesan tidak mudah, baik itu berbisnis maupun di dunia pekerjaan. Ada saatnya di mana kita hampir mau menyerah, tapi kalau itu passion kita, itu bahkan gak dibayar pun, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, oke. Nah jadi itu, ya kalau kamu bisa bekerja sesuai passion, oke, of course pilihannya adalah bekerja dengan passion, oke. Nah tapi yang tadi saya garis bawahi, bukan berarti kalau gak kerja sesuai passion berarti mendingan gak kerja. Nah ini yang jadi salah, oke. Kalau kamu masih menjadi beban orang lain, menurut saya, jangan pilih-pilih gitu. Dalam arti kalau memang ada kesempatan, lakukan saja dulu, karena disitu lah bagian dari pembelajaran. Karena di usia-usia ketika kalian masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, itu hanya sedikit banget orang yang benar-benar tahu dengan sesungguhnya apa passionnya. Kenapa? Karena kalau kamu belum banyak mencoba, kamu gak akan pernah tahu gitu, bahwa ini benar-benar sesungguhnya passion kamu. Jadi kadang-kadang untuk bisa menemukan apa passionnya adalah dengan kita banyak mencoba gitu. Nah jadi, dan untuk bisa banyak mencoba, ya berarti kita juga harus mau melakukan hal-hal yang mungkin awalnya kita pikir kita suka, habis itu mungkin, oh ternyata saya gak suka, dan seterusnya. Nah jadi, itu jawaban saya. Jadi, kalau memang kamu sudah benar-benar tahu itu passion kamu dan kamu punya kesempatan, lakukan. Tapi kalau kamu belum punya kesempatan untuk benar-benar melakukan sesuai dengan yang memang passionnya kamu, oke, jangan berarti gak kerja, jangan jadi pengangguran, tetap kerjakan sesuatu gitu. Tapi jangan lupakan passionnya. Oke, jadi di waktu seling, misalnya tetap kerjaan biasa, tapi mungkin Sabtu minggu, yaudah kamu cari kesempatan atau mengasah kemampuan di passion tersebut, dan seterusnya. Oke, nah jadi itu jawaban saya sih. Di aplikasi Merry Riana, tersedia lengkap video-video Youtube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar, yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Terima kasih.